Brigade Al-Qasam menyebut bahwa para mujahidinya menggunakan aksi gerilya untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Akibatnya sejumlah tentara Israel tewas terkubur di dalam terowongan. Sayap militer Hamas mengumumkan bahwa pasukannya terlibat bentrok sengit sejak Jumat 22 Desember 2023 hingga Sabtu, hari ini di darah Jabalia Al-Balat, sebelah utara jalur Gaza. Brigade Al-Qasam mengatakan bahwa selama bentrokan tersebut, mujahidinya menggunakan aksi gerilya. Mereka juga menggunakan sejumlah senjata mulai dari peluru antilapis baja aliasin 105 dan peluru TBG. Mereka juga menegaskan bahwa para pejuangnya di daerah Jur Aldik di jalur Gaza Tengah. Brigade Al-Qasam mengaku berhasil meledakan terowongan jebakan oleh pasukan khusus ionis. Pasukan penyelamat pendudukan menjadi sasaran mortir kaliber berat, membunuh dan melukai anggotanya. Ruang komando lapangan pendudukan di poros selatan kota Gaza juga dimusnahkan dengan mortir kaliber berat. Buldoser Israel meledak setelah ditembak menggunakan peluru aliasin 105. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.